Halo Bola Sportsers, kembali lagi dengan saya Esus Santoso, kali ini saya akan membahas soal pemain Asia Tenggara, tepatnya Thailand, yang berkripa di Liga Jepang. Tapi nanti spesifik cuma Sanatip Songkranjin, walaupun ada 5 pemain di Liga Jepang dari Thailand, ada Tirasil Dangda, saya kurang hafal namanya sedikit contek karena namanya agak susah ya. Ada Tirasil Dangda, ada juga Sanatip Songkranjin sendiri, Tirasil Dangda main di Sanfred Hiroshima, yang sekarang di peringkat pertama Jirikwan. Lalu ada Sanatip Songkranjin, main di Konsaduri Sapporo, ada juga Teratan Bunmatan, Bekiri, yang bermain di Fissel Kobe, bersama Podolski dan juga Andres Iniesta. Lalu ada yang bermain di Cereso Osaka, yaitu, ini namanya agak susah ya di Cereso Osaka, namanya... Namanya Chorawat, Veracat, lalu ada juga satu pemain lagi bermain di FC Tokyo, yaitu, Jakit Wachiprom. Jakit dan... Chorawat ini bermain untuk tim under 21-nya atau 23-nya, tim mereka di Gamba maupun di FC Tokyo. Namun yang kita bahas saat ini adalah Sanatip Songkranjin, kita bahas karena dia adalah Racing Star, pemain yang baru satu setengah musim bergabung di Konsaduri Sapporo, klub yang pernah menguntrak pemain Indonesia Irvan Bahadil. Tetapi performanya jauh berbeda dengan Irvan Bahadil. Sanatip musim ini, 2008, sorry, 2018, dia sudah 20 kali main di Liga Jepang 1 dengan torehan 6 gol. Yang menarik, pemain ini punya tinggi hanya 158 cm, sangat pendek dan sangat mungil. Tetapi dia mampu menjadi pelayan yang bagus bagi mantan pemain penyerang Crystal Palace, yaitu Jai Bot Roig yang menjadi striker tunggal di tim itu. Bahkan dia menyinggirkan pemain sekelas Jonathan Reis dari Brazil. Dia adalah pemain yang sangat luar biasa dan Sanatip usianya baru 24 tahun. Uniknya, pemain ini ketika bergabung di musim lalu 2007, di tengah musim dia bergabung, dia langsung beradaptasi dengan baik. Dan itu diperlihatkan ketika musim berikutnya di 2018, ketika dia bermain 20 kali dari 22 laga timnya. Dan uniknya, dari 20 kali dia membela Konsadole, itu hanya 4 kali, dia tidak bermain 90 menit. Semuanya starter dan hanya 4 kali dia diganti. Artinya dia bermain hampir 80 atau 70 persen bagi timnya ketika dipercaya. Dan 2 pertandingan ketika dia absen, bukan karena akumulasi ataupun karena dia dicadangkan, tetapi dia pulang ke negaranya karena ada ritual agama yang dianutnya. Jadi menarik sekali Sanatip ini, Sanatip akan menjadi pemain bintang. Dan pemain ini kabarnya dipredisi bisa ke Eropa, entah tahun depan, musim depan, atau musim berikutnya. Walaupun dengan postur yang sangat mungil, yang pasti Sanatip di 2018 akhir nanti di Piala FF tentunya akan menjadi menyulitkan lawan-lawannya. Termasuk timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia akan berjumpa dengan timnas Thailand di Faser Group. Jadi, Sanatip ini adalah pemain yang layak untuk dikulik. Dan kalau ingin memulik lebih tajam soal Sanatip, baca terus bolasport.com Terima kasih. Terima kasih.